Pada dasarnya pandangan kami begini, bahwa walaupun ada wawasan bahwa investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang, sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. Seperti kasus repang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana, dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga, kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama, kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri. Nah, ketika sekarang terjadi masalah seperti di rempang ini, sebetulnya, sebetulnya, nah untuk ulama, saya ingatlah sama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain. Yang menjadi stakeholder masyarakat, seperti Oropas-Oropas yang lain juga. Sebetulnya agak kagok, karena terjadi mendadak, sementara kami tidak pernah diajak bicara, jadi tidak pernah dilibatkan di dalam proses pembuatan kebijakan seawal. Sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi, dan kami tidak terlibat juga sama sekali di dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri. Nah, maka mungkin ya pada saat sekarang ini, pertama mungkin yang harus ditanya lebih dulu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Saya kira pertama-tama, bukan kami. Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, Satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus di nomor satu kanan.